Saat Cak Imin masih yakin ada putaran kedua Pilpres 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaymin Iskandar alias Cak Imin masih sangat yakin akan ada putaran kedua Pilpres 2024, meski Prabowo Gibran unggul dengan lebih 55 persen suara versi hitung cepat atau quick count sebagian besar lembaga survei. Amat sangat yakin ada putaran kedua, kata Cak Imin di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. Keyakinan Cak Imin berdasarkan hitungan internal tim Nas Amin bahwa pasangan Anies Muhaymin akan ada di putaran kedua Pilpres 2024. Karena dalam hitungan internal kami pasti dua putaran, ucap dia. Selain itu, Cak Imin juga mengungkap tim hukum Amin memiliki sejumlah bukti kecurangan yang terjadi pada Pilpres kali ini. Dia memastimkan tim hukum Amin akan segera membongkar kecurangan tersebut. Saya belum baca detail laporannya, tapi tim hukum nasional menyampaikan ada dan segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi sehingga bisa menjadi bahan buat para pendukung untuk teris mengamankan suara-suara kita, pungkasnya. Ini adalah nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja sebuah tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Demokrasi yang memberikan ruang yang berhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya, kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya, serbaswa, suwakarsa, suwakdana, suwakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog, kampanye-betul berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini, kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik soal demokrasinya, maupun bagaimana kita bersama-sama membariskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser. Terima kasih. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan, teruskan fungsinya. Kami ingin tegasnya, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kami akan menghormati keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula, kami sampaikan kepada semua. Berikan kewenangan total kepada penyelenggaran pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menjelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.